Hai seperti itu baseh Oke kita ke skema baik poseh topik kali ini akan membuat setrom PDC dengan tahapan yang benar supaya untuk pemula tidak ada lagi kata-kata gagal atau door atau keluar jin baik pertama yaitu kita buat PWM nya seperti ini ini menggunakan IC TL494 terlebih dahulu kita lihat skemanya skemanya adalah seperti ini nah seperti ini dirakit dahulu PWM nya ini nanti setelah selesai kita cek pada pin out nya yaitu disini ini pin out 9 dan 10 untuk komponen yang tr ini ini adalah jenis PNP ya pin nya dimana kita letaknya yaitu disini bce atau seperti ini nah bce 123 ini jenisnya PNP positif negatif positif keduanya ini PNP jadi jangan salah jenis transistornya ini PNP semua bukan pasangan ya karena ini untuk penguat pada output PWM nya dan ini untuk arah ke guide MOSFET nanti kita setelah merangkai di cek pada outputnya untuk frekuensi nanti kita cek dulu berapa besarnya dengan menggunakan komponen komponen seperti berikut ini Oke kita lanjut selanjutnya kita cek pada pwm ini pwm ini pwm ini kita beri ganjel biar tidak belayu atau goyang ini positif dan ini negatif kita cek outputnya cek frekuensinya cek frekuensinya berapa pin 1 negatif probe hitam ke pin negatif probe merah ke pin out ternyata agak goyang-goyang nah 42 kilo Heads 42 kilo Heads ternyata agak goyang-goyang dan frekuensi dan duty 52% gede banget ini lebih batas artinya harusnya 48% atau 46 ya 44 lebih baik karena ini untuk percobaan hal-hal seperti ini abaikan saja dulu yang penting bisa untuk perakitan supaya bisa praktek untuk 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 menghasilkan yang lebih maksimal bisa bisa cek-cek video sebelumnya ya karena ini untuk dasar-dasarnya saja jadi bertujuan hanya untuk benar merakitnya saja kelihatan enggak si besi tadi kok enggak lihat kelihatan oke selanjutnya untuk voltase nya pada pin output 5 volt DC ya 5 volt DC 5,2 ini kok 5 oh sama oke oke sepertinya udah sama mari kita rangkai selanjutnya yaitu pemasangan mosfet dan trafo apakah dia sudah bekerja oke oke bose kita sudah merangkainya seperti ini oke disimak baik-baik kiranya bisa dipahami ini mosfetnya menggunakan 2 ya saya menggunakan mosfet FDP 54 N10 054 N10 054 N10 oke ini pin negatif ini pin positif kita sambung untuk BBM nya nah bose setelah kita rangkai semua jadinya kan seperti ini ini adalah pin dari pin 8 positif untuk start ya ngambilnya dari sini dari plus elko dan ini negatifnya oke bisa lihat skema untuk lebih jelasnya lanjut kita beri tegangan beri tegangan 12 volt untuk cara amannya seperti sebagai berikut seperti sebagai berikut iyalah pin 12 diseri dengan bolam 12 volt ke negatif negatif ke negatif positif gublak 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 kan itu oke 12 pin CT dikasih bolam diseri ke negatif positif positif ke positif baterai lanjut kita start oke bolamnya tidak menyala coba kita output trafo disortkan kalau bola menyala artinya rangkaian sudah berfungsi nah karena output terbeban bolam menyala berarti ini sepertinya sudah bisa dipasang langsung dari positif langsung ke pin CT tanpa bolam oke seperti ini harus hati-hati ya karena ini sangat rawan riskan kita coba setar oke kalau sudah begini jangan disortkan ya outputnya harus dikasih bolam kalau disortkan pakai obeng nanti MOSFETnya keluar jin cabut dulu untuk mengantasi sapi kita beri bolam pada outputnya untuk memastikan inverter sudah berfungsi atau belum kalau sudah berfungsi artinya bolam harus menyala oke kita lanjut pasang ah sudah menyala artinya rangkaian berfungsi dengan normal ini rangkaian baru inverternya saja oke besi nah kalau untuk menghasilkan yang lebih maksimal voltase harus di atas 400 volt ya biar pdc nya nanti rangkaian final akhirnya bisa maksimal ini untuk sekedar perakitan saja dasar dasar setrom pdc jadi harus jadi ya beginilah modelnya oke bose lanjut kita pasang ke pdc nya oke bose kita jelaskan lebih detail lagi ya dimana bolamnya bose gunanya bolam ini bose yaitu untuk mengantisipasi rangkaian belum benar biar lebih jelas dan detail supaya bose tidak memakan korban perakitan tidak memakan komponen pada rusak begitulah kalau dikasih lanjut ya bose ini pin negatif di pin di jalur negatif pin kabel positif ke pin ct artinya pin 12 ya ct trafo dan ini 12 nya masuk ke pin 8 pbm untuk start bila di setar bolam ini sudah menyala artinya rangkaian ada yang tidak benar oke paham ya bos bila rangkaian ini menggunakan bolam bila di setar bolamnya menyala artinya rangkaian belum benar hal ini berlaku demikian bila disortkan bila disortkan bila bolamnya menyala itu wajar karena trafo terbeban dan bolam menyala artinya sebelum ada beban sebelum ada beban disini bolam tidak boleh menyala kalau di beban disortkan bolam akan menyala oke bos paham ya sampai sini ya oke lanjut pemasangan ke PDC oke bos kita lanjut pemasangan ke PDC ini adalah PDC yang kemarin kalau yang belum nonton pasti bingung dan bisa dilihat video sebelumnya ya cara merangkai PDC dasar-dasarnya oke kita pasang pasang bolamnya dulu untuk memastikan rangkaian berfungsi berjalan dengan sempurna oke bos kita sudah rangkai disini ada potensio kita setar oke sudah menyala oke seperti itu berarti rangkaian berfungsi dengan baik kalau mau lebih maksimal trafonya bisa digedein dan elko nya di seri 4 buah atau ya UV nya paling tidak 1000 lah 1000 mikro untuk bisa menghasilkan daya yang besar oke bos setelah perakitan pdc kita tambahin rangkaian flip-flop nya memakai NL555 dan menggunakan pc dan out pada elko ini saya modip menjadi setengah gelombang untuk menaikkan tegangan jadi kita coba seperti ini hasilnya ini untuk adjust frekuensi nya tegangan ini untuk flip-flop nya flip-flop nya di sini seperti seperti itu bos oke kita ke skema baik bos ini 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 adalah skema nya pada output pdc nya ini adalah skema komplet nya untuk pdc nya kita sambung lagi dengan rangkaian flip-flop untuk bisa menghasilkan denyutan ya ini 50 kg 50k untuk adjust flip-flop nya oke seperti ini setelah rangkaian pdc sudah bisa artinya dari output sudah bisa menyala kemudian kita sambung flip-flop nya rangkaian flip-flop nya seperti ini oke seperti ini sebentar nah oke inilah sederhana skema flip-flop nya oke bose untuk skema lengkapnya seperti ini silahkan screenshot atau saya berbesar satu persatu di sini ini pwm nya kemudian ini inverter nya kemudian ini pdc nya dan ini terakhir flip-flop nya ini pin 12 plus dan min ini satu jalur dengan ini ya dan di sini nah ini satu jalur dengan ini juga oke bose sekiranya sampai sini sudah paham ya sudah jelas ya kalau untuk membuat setengah gelombang ini ditambah melko melko seperti ini oke bose ini dioda di bikin dua ini langsung ke CT ya seperti ini nah seperti ini ini setengah gelombang untuk membesar voltase namun harus pas rangkaiannya karena kalau tidak pas MOSFET disini akan terbeban dan menghasilkan panas oke bose sekiranya sudah cukup apa belum kalau sudah tak stop sampai disini kalau belum besok disambung lagi oke silahkan di screenshot ya oke bose kurang sedih jangan lupa like komen dan share enggak enggak bos santimawan oke bos selamat bereksperimen dan lupa